Halo, braw-brawku. Jumpa lagi kita. Kemarin nih ya, di Kota Medan ada diskusi sepak bola dengan bertemakan benah-benah PSMS Medan. Yang dihadirin beberapa orang yang pernah menjadi anggota keluarga PSMS Medan, atau dikatakan X. Dan beberapa yang masih. Salah satunya adalah Joris Raja, Dodi Tahir, dan Randy Braw, selaku manager. Lalu nih ya, poin-poin yang didapat dalam diskusinya apa, Braw? Poin-poin atau hasil diskusi benah-benah PSMS yang terjadi hari Senin kemarin, itu adalah yang pertama, pengurus manajemen tidak mampu mengelola PSMS Medan secara profesional. Yang kedua, struktur organisasi PSMS tidak menjalankan fungsinya, Braw. Yang ketiga, PSMS tidak menjaga satu-satunya aset mereka, yaitu supporter. Pengurus PSMS malah melakukan pemecahan supporter agar mendapat keuntungan atau pembelaan diri dari supporter yang mereka ciptakan, Braw. Ya jadi kayak preman-preman gitu lah, supporter yang diciptakan oleh manajemen sendiri ya, preman lah kan. Baru yang keempat, meminta Julius Raja keluar secara terhormat karena sudah terbukti gagal untuk PSMS Medan. Yang kelima adalah, PSMS adalah maruah kota Medan. Jadi berhenti mengatasnamakan cinta jika membuat PSMS Medan terpuruk dan membuat kisru di dalamnya. Yang keenam adalah, siapapun yang menjadi manajemen nantinya harus memiliki program, konsep, seperti apa PSMS Medan di kedepannya gitu, Braw. Itu dia ada 6-6 poin hasil dari diskusi sepak bola benah-benah PSMS Medan. Aku setuju semua dengan poin ini, Braw. Keluar Julius Raja gitu kan, manajemennya PSMS sekarang ini kayak bodat gitu, aku setuju, Braw. Tapi sangat disayangkan gitu kan, poin-poin ini tuh sia-sia, Braw. Ih poin-poin ini sia-sia, kenapa aku bilang sia-sia gitu kan? Ini yang ngomongin ini semua adalah supporter, ya hasil diskusi lah gitu kan, yang dihadiri supporter. Poin yang berhasil ditangkap itu, yang dari ex-ex keluarga PSMS Medan, Braw. Yang pernah membela PSMS Medan atau yang pernah menjadi keluarga dari PSMS Medan, Braw. Tidak orang yang langsung bekerja atau yang terlibat dalam manajemen PSMS Medan yang sekarang, Braw. Contoh, Julius Raja, sekretaris umum, kita tahu, kita panggil dia King gitu kan. Dia tidak hadir, Braw, padahal diundang ya kan. Yang kedua ada Dodi Tahir, yang katanya mengundurkan diri, tapi tidak jadi datang juga, Braw. Yang ketiga adalah manajer PSMS Medan, Tengku Randy. Dan dia juga tidak datang, Braw. Jadi poin-poin ini sia-sia gitu, Braw. Kenapa sia-sia? Ya karena mereka ini tidak datang. Orang-orang yang di dalam PSMS ini tidak datang, Braw. Jadi percuma gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau biar ini jadi kenyataan? Yaitu adalah melakukan aksi nyata, Braw. Kita turun ke jalan. Kita turun ke jalan. Kita tuntut Pak Edi itu biar memecat si Julius Raja. Ya, tapi Pak Edi pun juga orangnya keras kepala gitu. Cuma, nggak mau bilang. Terima kasih sudah menonton video aku. Kalau kalian suka di-like dan di-share. Dan jangan lupa di-subscribe ya, Braw. Biar maju channel ini. Dan semuanya itu gratis, nggak bayar. Dadah. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Dunia PSMS.